Yang penting jangan menyalah-nyalakan Sebagaimana kalian mempunyai argumentasi dalil yang banyak Kami juga punya dalil yang banyak Sebagaimana kalian ada ulama-ulama kalian Kami juga punya ulama Jadi macam mana peranan kita? Kalau pada itu tengok teman kita sakit Maka kita biarkan saja dia sakit Kalau pada itu kita tengok teman kita kelaparan Maka dengan kita kita biarkan saja dia kelapar Mampu Nah mesti kita akan mainkan peranan kita Kalau sakit Kalau kita tidak ajak dia berobat pun Kita sarankan Atau kita minta kepada keluarga juga dia berobat Begitulah juga Pada itu dengan kita kita melihat ada Kumpulan-kumpulan tertentu Anak-anak remaja Khususnya di EU-EU Itu kadang-kadang pemikiran mereka diracuni Dengan pemikiran-pemikiran Baik itu Allah orientalis Atau juga Allah kapitalis Atau dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan Atau juga dengan pahaman Salapi wahabi yang ekstrim Salapi wahabi yang mu'tadel Yang punya sifat keterbukaan Dia ada satu istilah katanya Wahabi pun juga ada yang berantasauh Wahabi ngajar kita tasauh Bagus Seperti kita sifat tu safwa Sifat tu safwa itu ditulis oleh Imam Ibn Jauzi Oleh Imam Ibn Jauzi Dan juga yang pernah menulis kitab sebelumnya Talbis Iblis Itu diantara daripada kitab nunjukkan Dan juga seperti dengan kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qaim Itu diantara daripada kita Kita tasawuf Jadi kita istilahkan dengan wahabi bertasawuf Wahabi yang ada ilmu sunuh Jadi kalau seadanya wahabi yang punya sifat keterbukaan Kita tidak ada masalah Mau tahlil, tahlil tanah, tahlil Tidak ada masalah Tapi jangan sampai disesatkan Jangan sampai ditapti orang-orang yang bertahlil Tahlil maksudnya apa? Kenduri arwah, kenduri tahlil Yang dengan kita kita kumpul-kumpul Nah ini ada tahlil kan Tadi tahlil ringkas katanya Nah itu kalau kedengaran dengan mereka Kena serang kita Beda tahlil, sesat Sesat mana yang sesat? Yang sesat tuh apakah pada waktu kita Selepas tahlil yang kita diberi makan Yang sesat tuh apakah dengan kita Kita ucapkan Oh yang sesat yang Yang sesuatu Allah Ada lagi Stekman yang degil Katanya awam marah Kalau pada itu nama-nama kamu Atau nama awam itu disebut-sebut Perdana Menteri kita Datuk Anwar Anwar, 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 Ibrahim Mesti marah beliau Nama cap tulang juga dengan Allah Bagaimana awak samakan Allah Dengan makhluk Allah berpikman Sebut aku Siapa aku untuk Allah Orang-orang yang berjigit menyebut Nama Allah Sebutlah nama Allah Sebanyak-banyaknya Allah yang suruh kita sebut Allah Apakah kira-kira kita katakan Itu yang sesat Apakah yang sesat Dibaca 11 kali 7 kali 3 kali Itu dengan sahabat Nabi Yang membaca tiap kali salat Ternyata pada itu ditanya Kenapa awak tak ada suara yang lain Belanggaran betul dengan Sebab saya suka Sebab dia mengalami beberapa sifat Apa sahabat Nabi Kecintaanmu kepada suaraan ikhlas Akan membawa anda masuk ke dalam surga Jadi yang haram itu yang mana Yang bitrah itu yang mana Apakah kena kita berkumpul Nabi kita bersabda Tidak ada dari satu kumpulan kaum yang berkumpul Di rumah Allah Untuk apa saja Untuk muda karah Untuk muda rasa Untuk kita berdikir Kita di majlis ilmu Justru itu Dan tak ada di Asbar kita akan mendapatkan Kampunan dosa Asbar kita akan mendapatkan Rahmat dan keterangan Dan ketentraman jiwa Dan juga pada masa yang sama Kita akan digerumuni oleh Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi Sikap kita Tugas-tugas kewajiban kita Kita selamatkan generasi kita Dari pemikiran yang ekstrim Kamu tidak mau tahlilan Tidak ada masalah Tahna baca kuno Tidak ada masalah Tidak mau manidan Tidak ada masalah Tidak memerayakan ma'al hijrah Tidak problem Yang penting Jangan menyalah-nyalakan Sebagaimana kalian mempunyai Argumentasi dalil yang banyak Kami juga punya dalil yang banyak Sebagaimana kalian ada Ulama-ulama kalian Kami juga punya ulama Ulama Kubar Ulama-ulama besar Al-Imam Asyuti Al-Jabid benar-hakikat Tidak ada syariah Tidak hanya alim Dengan ilmu hadis Dengan ilmu tafsir Dengan pekihnya Usulnya Nahusara dan lain sebagainya Menghasil dalam berbagai beda ilmu Tapi juga Min awliya inel solehin Min a'lil karamat Buka Kitab Susul Zulat Buka Kitab Al-Kawakib Sairah Bi a'yan Al-Mi'atil Asyirah Tentang siapa Imam Jalaluddin Asyuti Yang mengatakan Sunat dengan kita Kita kepadakan Perayaan Zikramulidin Rasul Sallallahu alaihi wasallam Disitu disebutkan Ashabil Khatawat Ashabil Khatawat Hanya melangkah Dalam 27 langkah Saya cabar Ada diantara Dari pada kita Atau diantara Dari pada kalian Yang disebutkan Dalam Paparan sejarah Biodata Atau dengan Riwayat hidupnya Yang dalam 27 langkah Berjalan Berjalan Satu Dua Tiga Empat Sampai 27 langkah Buka mata Ternyata sudah ada di muka Tidak perlu naik Geruda Tidak perlu naik Mas Tidak perlu naik Saudia Tidak perlu naik Itihad Hanya dalam Beberapa langkah Itu apakah Kira-kira Khurabat Ulama mengatakan Kalau dengan Jin saja Boleh berada Di tempat Yang diinginkan Sekelipat Memandang Tak bolehkah Itu sebagai Satu anugerah Allah Yang Allah berikan Kepada para Awliya Kepada para Kekasih-kekasihnya Taslim Pasrah Kalau itu Bukan dunia kita Tapi yang Serah pasti Yang serah pasti Anda tidak boleh Mendustakannya Sebab Cerita Berita Kejadian Yang sepatan itu Hampir boleh dikatakan Mutawatir Daripada Salafun al-Saleh Jadi Keterbukaan itu Perlu Dan juga Dengan toleransi Itu perlu Kita selamatkan Yang kalau Seandainya Punya pemikiran Dengan akidah Taslim Itu bukan Akidahnya Salafun al-Saleh Imam Abaha Mansur Al-Mahitridi Atau dengan Abul Hasan Al-Assyari Ini adalah Di kalangan Salafun al-Saleh Akidah mereka Dari sudut Kesalafiannya Lebih dulu Lagi Lebih duluan lagi Daripada Akidah Taslim Yang dibawa oleh Imam Ibn Taymiyah Rahimahullahu ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati